Intro Informasi pertama pemirsa harga beras di Jumper beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan. Meski tidak terlalu tinggi, namun kenaikan harga ini memicu keresahan warga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Salah satunya dirasakan oleh penjual kebutuhan pokok milik Sayuti yang terletak di Kecamatan Kalisat ini, yang kini mengaku pembelian beras di tokonya mengalami penurunan imbas terus menaiknya harga. Untuk beras jenis medium misalnya, normalnya harga di angka 10.000 rupiah per kilogramnya, kini naik menjadi 11.000 rupiah per kilogramnya. Sayuti mengaku kenaikan harga beras jenis medium ini terjadi sejak satu minggu terakhir. Harga beras ini sekarang naik. Biasanya pembeli itu, pembeli 2 kilo, pas akhirnya beli 1 kilo. Ya kapan yang naik? Palingan setengah, dua mingguan itu. Dua minggu ya, dua minggu terakhir ini berarti yang naik. Salah satu warga Fatimah berharap pemerintah segera menormalkan kembali harga komoditi beras di tengah masyarakat, apalagi mendekati momen puasa dan lebaran. Fatimah pun mengaku, kini harus mengurangi jatah pembelian beras untuk keluarganya untuk menghemat pengeluaran. Beras sekarang naik, biasanya 10.000, sekarang jadi 11.000. Biasanya saya itu belinya 2 kilo, karena naik. Saya sekarang belinya cuma... Ya harapannya pingin turun lah dek. Kan kebutuhan tidak mencukupi kalau harganya beras naik kan sekarang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.